Intro Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, memberikan pujian kepada Timnas Indonesia Asuhan Sintayong. Roberto Mancini menilai Timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Penilaian Roberto Mancini tersebut memang benar adanya. Timnas Indonesia berhasil mengukir berbagai prestasi setelah dilatih Sintayong. Pertama adalah keberhasilan Timnas Indonesia menembus posisi 133 ranking FIFA. Perlu diketahui, Timnas Indonesia tercecer di urutan ke-179 ranking FIFA ketika Sintayong datang. Kedua, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mampu mengantarkan skuad Garuda mengukir berbagai sejarah. Pada tahun 2024 ini sendiri, Sintayong telah mengukir dua sejarah. Perinciannya yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 pada awal tahun dan terbaru adalah mengantarkan Tim Merah Putih melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kami mengenal baik Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Di sisi lain kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan lawan, kata Roberto Mancini dilansir bolasport.com dari laman resmi Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF. Lebih lanjut, pelatih asal Italia itu juga memberikan pujian untuk keberanian Sintayong memanggil banyak pemain muda ke Timnas Indonesia. Perlu diketahui, Sintayong memang banyak memanggil pemain U23. Bahkan, ada enam pemain Timnas Indonesia yang masih berusia di bawah 21 tahun. Timnas Indonesia merupakan salah satu tim yang berkembang. Dan kami telah melihat perkembangan Tim U21 mereka yang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Jadi kami harus menghormati lawan dan bersiap sepenuhnya, ucap Roberto Mancini.